Tantangan berat membayangi PT Bank Negara Indonesia TBK Persero alias BNI usai salah satu debitur utamanya yakni PT Sri Rezeki Isman TBK atau Sri Teks dinyatakan Pailit. Kepailitan ini juga berbuntut panjang. Emiten dengan kode saham SRIL ini diambang melakukan PHK ribuan karyawannya dan meningkatkan risiko gagal bayar atas kredit yang telah diberikan BNI. Bagaimana kelanjutannya? Putusan Pailit yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah itu berangkat dari gugatan PT Indo Barat Rayon selaku kreditor dari 4 perusahaan grup Sri Teks yaitu PT Sri Teks, PT Sinar Pancajaya, PT Bitrateks Industris, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya. Keempat perusahaan itu digugat karena dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran hutang. Dengan putusan itu PT Sri Teks kehilangan hak menguasai dan mengurus hartanya. Kewenangan pengelolaan diberikan kepada kurator yang ditunjuk pengadilan. Dampaknya perusahaan tidak bisa lagi membeli bahan baku ataupun menjual barang yang sudah diproduksi. Direktur utama Sri Teks, Iwan Lukminto, menjelaskan bahan baku di pabrik saat ini hanya cukup untuk produksi selama 3 minggu ke depan. Kekurangan bahan baku akibat tersendatnya proses impor bahan baku membuat Sri Teks harus meliburkan 2.500 tenaga kerja belum lama ini. Gak hanya itu, pengadilan juga telah memblokir rekening Sri Teks. Akibatnya arus kas untuk transaksi impor bahan baku maupun ekspor produk Sri Teks jadi terganggu. Sri Teks berupaya mengajukan kasasi terkait putusan pilot yang dikenakan kepada perusahaan ini. Itu satu-satunya cara untuk mencabut putusan pilot sehingga perusahaan bisa berjalan normal. Diharapkan perkara itu bisa segera diproses sehingga memberikan kepastian sehubungan kelanjutan operasi pabrik. Nah, BNI sebagai salah satu kreditor Sri Teks punya eksposur yang signifikan terhadap perusahaan tekstil tersebut. Nilai tagihan kepada Sri Teks bahkan mencapai 374,8 miliar rupiah. Kondisi ini tentu aja mengancam profitabilitas BNI dan berpotensi meningkatkan rasio kredit bermasalah. Nah, BNI harus mengambil langkah cepat untuk mengurangi dampak kerugian dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mempercepat proses restrukturisasi dan penyelesaian kredit macet. BNI juga berpeluang memanfaatkan aset Sri Teks yang tersisa melalui penjualan atau lelang untuk memulihkan sebagian dana. Tapi proses ini gak akan mudah karena status pilot yang sudah diterapkan pengadilan kepada Sri Teks. Pemerintah kini mendorong Sri Teks untuk melakukan restrukturisasi utang. OJK bahkan mencatat Sri Teks memiliki total utang kredit mencapai 14,46 triliun rupiah yang tersebar hingga ke 27 bank, baik bank swasta, bank pembangunan daerah maupun bank asing. Tercatat utang paling banyak Sri Teks adalah pada BCA, yakni berupa utang jangka pendek dan jangka panjang total mencapai 1,3 triliun rupiah. Meski demikian, Sri Teks tetap memberikan hak gaji bagi 2.500 karyawannya yang terpaksa diliburkan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesejahteraan pekerja selama masa ketidakpastian. Perusahaan juga sedang menunggu putusan kasasi yang menentukan kelanjutan operasional Sri Teks. Percepatan proses kasasi sangat penting untuk memastikan stabilitas perusahaan dan mempercepat kembalinya para pekerja yang diliburkan. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya. Terima kasih telah menonton!